Oke guys, sebelum lanjut menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Pak Ganjar masuk atan TV nasional, apakah pencitraan? Enggak guys, itu malah bagus guys, itu menunjukkan bahwa beliau ini benar-benar politikku sejati dan gak menggunakan cara politik identitas guys. Selain itu, lengan yang lupa dijinjing, itu memang kebiasaan Pak Ganjar guys, yaitu menjinjing ketika sudah saatnya membasu tangan sampai siku. Beneran, ini contoh capres yang wajib jadi teladan dan wajib jadi RI1. Dan kalian harus nyoblos Pak Ganjar guys, wajib banget nyoblos Pak Ganjar. Pagi mas, ganggu pagi-pagi sengaja mas. Gimana mas? Mas, kemarin itu sempat hilang soal politik identitas. Nah, belakangan ini nih, ada nih di TV siaran Ajan Maghrib, di mana mas Ganjar itu muncul di situ. Menurut mas Harip itu masuk politik identitas gak? Itu pertama mas. Yang kedua, ada media elektronik seperti Metro, itu nyerang mas Ganjar terus nih. Menurut mas Harip gimana tuh? Mas, sekali lagi ya mas, saya itu bingung mas yang namanya politik identitas tuh apa sih ya? Iya kan? Kalau cuman siaran tentang Ajan di TV, terus mas Ganjar jadi tokohnya di situ. Kan memang mas Ganjar rajin soal lah mas. Iya kan? Mas Ganjar kan memang seorang muslim yang tak. Kenapa? Gitu loh. Bagian dari kampanye gak menurut mas Harip? Enggak lah mas, orang gak disuruh milih dia kok dalam situnya. Iya kan? Bener gak? Iya. Memangnya ada kata-kata mas Ganjar, ayo pilih saya. Enggak, mas Ganjar itu di situ difilmkan. Ya, dan sedang mau sholat. Mengambil wudhu, lalu sholat. Kalau menurut saya itu positif mas. Justru kalau kita menyatakan keimanan kita kepada Tuhan atau kepada Allah, ya harus kita perlihatkan mas. Supaya menjadi contoh gitu ya? Supaya bisa menjadi contoh. Tapi kan diserang sama TV lain. Yang ada calonnya juga gitu. Betul. Susah amat, kalau TV lain mau ngikutin juga boleh mas. Misalnya mas Anies itu kan didukung Nasdem. Betul. Nasdem kan punya metrotv. Ya buat aja yang sama mas. Kok aneh. Susah-susah amat gitu kan. Semua disangkut-sangkutin politik identitas. Jadi gak ada kaitannya sebenarnya mas. Gak ada kaitannya mas. Ya bisa. Makasih kasih kasih. Jadi itu untuk menekankan seorang yang memiliki identitas. Bahwa mas Ganjar itu seorang muslim. Iya kan? Seorang yang taat kepada Allah. Siap. Iya kan? Itu bagus mas. Nah bagi yang gak punya TV juga bisa mas. Misalnya ada capres nih gak punya TV. Ya bikin aja filmnya mas. Dia lagi sholat gitu kan mas. Nah langsung masukin TikTok mas. Atau medsos lain ya. Kepala yang mau jerepot mas. Jadi jangan pada niri. Atau jangan baperan. Kalau ini kan. Hujun sama mas Ganjar gitu loh. Iya kan? Itu kan bagus. Yang bagus kan. Mantan kepala daerah. Dua kali Jawa Tengah disorot bahwa oh ternyata keimanannya dia. Terhadap agamanya. Dengan kepatuhannya dia. Menjalankan kewajibannya kepada Allah. Ternyata di jalan kan mas. Gak gak? Jadi gitu mas. Bukan politik identitas. Sama sekali ya. Iya itu mengawur. Iya mas. Mas. Makasih. Guys Ganjar Pranowo masuk dalam tayangan Adhan Maghrib. Apakah Ganjar sedang memainkan politik identitas? Iya. Tayangan Adhan yang menampilkan bakal calon presiden Ganjar Pranowo. Di salah satu stasiun televisi tersebut. Menurut saya hal itu tidak masuk dalam kategori politik identitas. Bisa dikatakan Ganjar telah melakukan politik identitas. Jika Ganjar Pranowo di dalam tayangan tersebut. Dia menyebutkan identitas tertentu di dalamnya. Sementara yang kita tahu di dalam video tersebut. Bahwa Ganjar Pranowo sama sekali tidak menyebutkan identitas tertentu. Sehingga sekali lagi guys. Apa yang dilakukan oleh Ganjar tersebut. Tidak bisa kemudian dikategorikan sebagai politik identitas. Oleh karenanya. Kemunculan Ganjar pada tayangan Adhan tersebut. Menurut saya. Tidak masalah selama tidak merusak makna Adhan itu sendiri. Dan selain itu guys. Ganjar juga belum ditetapkan sebagai calon presiden. Secara resmi hingga saat ini. Jadi tidak bisa juga. Jika kemudian Ganjar dikatakan telah melanggar etik. Maupun telah melanggar norma-norma dalam berkampanye. Baik sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan politik identitas. Oke guys nanti kita bahas di akhir video ini. Namun sebelumnya yuk kita lanjut dulu menyimak video berikut ini. Dua hari terakhir ini banyak orang yang mempersoalkan adanya gambar Mas Ganjar dalam siaran azan di stasiun televisi. Mereka mempersoalkan itu kan politik identitas. Itu kan kampanye. Yang menurut saya cuma karena sirik. Apakah itu bentuk politik identitas? Bukan. Itu identitas Mas Ganjar. Mas Ganjar seorang muslim. Wajar saja bisa tampil di sana. Kalau dia bukan muslim mungkin agak aneh gitu ya. Yang kedua. Mas Ganjar tidak melanggar hukum apalagi kampanye. Sebab apa? Pertama. Kita belum masuk masa kampanye. Kita juga belum punya calon presiden. Jadi tidak ada regulasi KPU yang dilanggar. Aturan hukum yang dilanggar. Tidak ada persoalan yang bisa dikait-kaitkan dengan pilpres. Lalu apakah itu dipersoalkan dari sisi etika atau undang-undang penyiaran? Tidak. Kenapa? Karena Mas Ganjar rakyat biasa. Ingat rakyat biasa. Dia bukan pejabat publik. Dia bukan lagi gubernur. Dia punya hak yang sama dengan Anda-Anda semua. Untuk bisa ditampilkan di sana. Satu keuntungan untuk Mas Ganjar? Yes. Sama seperti aneh setiap hari muncul dalam siaran Metro TV. Berapa kali sehari? Biasa. Sama dengan Pak Prabowo tampil di mana-mana sebagai menteri? Ya biasa. Lantas apa salahnya Mas Ganjar hadir di siaran azan misalnya? Uang dia bukan pejabat publik. Uang ini bukan masa kampanye. Kenapa dipersoalkan? Apakah itu bentuk politik identitas? Tidak. Karena dia tidak sedang berkampanye dan tidak sedang menggunakan agama. Dia tidak ada bersuara di situ. Itu keuntungan Mas Ganjar dong. Silahkan yang lain. Kalau mau melakukan. Tidak ada hukum regulasi etika yang dilanggar di sana. Begitu seharusnya melihatnya. Dan identitas dari dulu saya selalu berkata. Yang kita persoalkan bukan hukum. Bukan soal identitas. Karena politik identitas itu melekat pada setiap orang. Tidak bisa dipisahkan saya, berasal dari mana, suku apa, agama apa. Itu semua melekat pada kita. Partai itu melekat pada kita. Tetapi yang kita persoalkan adalah yang menggunakan politik sara. Politik yang mengedepankan perbedaan-perbedaan dan menjadikan alasan untuk membenci, tidak memilih, atau katakanlah memusuhi orang lain. Itu yang menjadi persoalan. Kalau identitas tidak pernah bisa dipisahkan dari kita. Jadi mari kembali kepada kata si Rocky Giring nih. Akal sehat. Setelah mereka kemudian gagal membangun narasi soal politik identitas yang mereka tuduhkan kepada Pak Ganjar. Mereka mulai mencari cara lain. Ya, biasalah. Kaum-kaum mereka memang seperti ini. Ketika mereka gagal membuat framing di satu sisi, mereka akan mencari di sisi lain. Mereka hari ini mengaitkan video yang tadi saya sampaikan di depan itu dengan Pak Ganjar. Bagaimana kemudian mereka berusaha untuk men-framing puisi yang pernah dibacakan oleh Pak Ganjar di salah satu stasiun televisi. Tapi tanpa mereka sadari, hari ini mereka tidak sedang hanya menjelek-jelekkan Pak Ganjar. Tapi mereka hari ini juga menjelekkan puisi yang dibuat oleh Kayi Haji Mustafa Bistri. Atau kita kenal dengan Gusmus. Tanpa mereka sadari, hari ini mereka sedang menjelekkan dua orang. Yaitu Pak Ganjar, yang kedua adalah Gusmus. Karena puisi yang dibacakan oleh Pak Ganjar di salah satu televisi itu adalah puisi dari Kayi Mustafa Bistri. Atau Gusmus. Puisi itu berjudul, Kau ini bagaimana? Atau aku harus bagaimana? Puisi ini, ya. Karangan Gusmus yang sangat fenomenal. Di mana kebimbangan Gusmus pada saat itu dalam menghadapi pola pikir manusia. Di mana manusia lebih mengedepankan egonya sendiri. Sehingga kecurigaannya selalu muncul dalam sehari. Kecurigaan yang membuat orang tidak akan merasa tenang terhadap dirinya sendiri. Begitu juga dengan sebaliknya. Jadi tidak pernah tenang melihat orang senang, melihat orang bahagia, melihat orang sedang melakukan aktivitas ibadah, tidak senang. Karena memang hatinya kotor. Ini makna dari puisi yang pernah dibacakan oleh Pak Ganjar, karya dari Gusmus. Berdisiplin, kau menyontohkan yang lain. Kau ini bagaimana? Kau bilang Tuhan sangat dekat. Kau sendiri memanggil-manggilnya dengan pengeras suara setiap saat. Kau bilang kau suka damai. Kau ajak aku setiap hari bertikai. Aku harus bagaimana? Aku kau suruh membangun. Aku membangun kau merusakkannya. Aku kau suruh menabung. Aku menabung kau menghabiskannya. Adhan di RCTI. Sekarang tayangannya adalah Ganjar Pranoh. Ada yang dapat iklan sholat maghrib di RCTI. Sodron-sodron kepanasan. Padahal kalian sholat rame-rame di lapangan Monas saja gak ada yang komplain. Padahal ada masjid. Sholat jumat di lapangan Monas. Model apa? Kayak gitu. Ini sebenarnya ada lowongan buat bintang iklan. Kalau kalian mau. Yaitu sholat. Subuh. Dan juga sholat juhur. Gimana? Kalian mau juga? Apakah seolah-olah agama itu punya kalian sendiri begitu? Seperti kacang kepanasan. Ya guys. Istilah politik identitas ini guys. Memang seringkali muncul jelang perhelatan pemilihan umum. Lantas apa yang dimaksud politik identitas? Ya guys. Secara umum politik identitas adalah sebuah aktivitas atau gerakan sosial politik yang dilakukan berdasarkan identitas tertentu. Dan biasanya selalu menyangkut sara atau suku, agama, ras, dan antar golongan. Yang tujuannya untuk mendapatkan pengakuan lebih luas dari publik dalam rangka mencari dukungan suara. Contoh nyata guys. Konflik politik identitas yang pernah terjadi adalah di Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 yang lalu. Dimana kita tahu pada waktu itu salah satu calon gubernur. Yakni, petahana Basuki Cahyapurnama atau Ahok sering diserang dengan politik identitas oleh gerakan masa yang berbasis Islam. Karena kita tahu Ahok adalah beragama Kristen. Oke guys. Sekian dulu video kali ini. Dan terima kasih.